Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabatku semua Yang telah menyaksikan setiap video saya tanpa men-skip atau melewati iklan yang tampil Karena itu merupakan sumbang sih dan juga dukungan terhadap saya Yang ingin menyisikan hasil dari Youtube saya Untuk membuat suatu yayasan yang berguna untuk membantu sesama kita Tanpa memandang latar belakang agama, daerah maupun pekerjaan orang tersebut Karena masalah dan kesulitan itu bisa datang kepada siapapun tanpa memandang latar belakang orang tersebut Nah mudah-mudahan sumbang sih sahabatku semua menjadi berkah dan juga amal jariah bagi sahabatku semua Dan pada kesempatan kali ini ini adalah segmen Hendra menjawab Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat rongsok yang memiliki akun atas nama Andri Sopyan Nah Andri Sopyan ini pemula di bidang rongsok dan ingin dibuatkan video tentang jenis-jenis plastik untuk sendok Jadi contohnya seperti ini ya sahabatku sendok-sendok plastik Seperti ini masuknya ke mana aja Ini karena hampir mirip barangnya ya Tapi sebenarnya ini jenis plastiknya berbeda Dan kalau untuk lapak masuknya juga berbeda-beda Nah untuk yang laku atau yang harganya sedikit lebih tinggi Itu yang ngambang di air Itu jenis plastiknya PP atau polipropilen PP atau polipropilen atau emberan Orang menyebutnya seperti itu Nah contoh seperti ini ya Untuk membedakannya yang ngambang dan tenggelam di air Ini sepintas sama Tapi berbeda ya Nah ini contohnya Ini dari suara Ini agak nyaring Ini tenggelam di air Sementara yang ini Suaranya beda Ini yang ngambang di air ya Kita contohkan ya Seperti ini Nah ini yang ngambang di air Ya ngambang di air Ya Terus sementara yang satunya Ya ini agak pelan-pelan Supaya pesannya tersampaikan ya Ini yang tenggelam di air Ya Tenggelam Nah Untuk yang ini Karena warnanya putih Kalau dilapak ya Ini masuknya ke putihan ya Ini ke putihan Sementara yang ini Ini masuknya ke kerasan Yang tenggelam di air Ya Seperti ini Nah terus Ada yang warna-warni Seperti ini Ya ini hampir sama Ya Kita dengarkan juga suaranya Ini lebih nyaring Dan ini Tidak Nah terus juga Kalau kita patahkan Yang ini agak alot Ini ngambang di air Ya Ini agak alot Ngambang di air Sementara yang ini Mudah patah Ini yang tenggelam di air Ya Ini kita coba Ini tenggelam di air Ya Sementara yang satunya Ini yang satunya Ini ngambang di air Ya Jadi Yang ngambang di air ini Masuknya ke ember warna Karena ini warnanya Merah Ya Terus termasuk juga Nanti kalau ada warna hijau Dan lain sebagainya Ini masuknya ke ember warna Untuk yang ngambang di air Terus kalau untuk yang tenggelam Ini masuknya ke Kerasan Ya Yang ini Terus ada lagi yang mirip Ya Mirip seperti ini Ini sama-sama bening Ya Tapi ini bahan plastiknya berbeda Yang ini adalah PP Atau polipropilene Ya Ini masuknya Karena warnanya bening Masuknya ke putihan Ya Kalau untuk Sahabatku yang nyortirnya Masih partai Ya Belum diproses Setiap giling Ini masuknya ke putihan Sementara yang ini Ya Ini bahannya Polistirin Ya Atau PS Ya Ini kalau untuk lapak Menyebutnya Dengan nama Kristal Atau PS Kaca Ya Yang ini Ya Ini tenggelam Di air Jadi sama-sama bening Yang satu Masuk ke putihan Yang satu Masuk ke kristal Atau PS Kaca Ya Ngambang di putihan Tenggelam Di Kristal Atau PS Kaca Untuk yang Warnanya ini Ya Terus Yang tadi ya Sudah ya Nah Ini yang putih tadi Ya Yang ngambang ke putihan Warna putih Yang tenggelam Kekerasan Ya Ini tenggelam Ya Jadi ini sama-sama Tenggelam Tadi Ya Cuma yang ini Kekerasan Yang ini jangan Dicampur kekerasan Sayang Ya Ini masuknya Ke kristal Ya Seperti itu Nah terus Seperti ini Untuk warna-warni Ya Warna-warna Yang seperti ini Ini semua Ngambang di air Ya Cukup disatukan Seperti ini Ya Ini masuknya Ke ember Warna Ya Ini ke ember warna Yang seperti ini Ya Yang dipisahkan Masuk ke lain Hanya yang Ini Ya Yang warna Bening dan putih Ini masuk ke putihan Ini ember warna Ini semua Ngambang di air Dan jenis plastiknya sama Ya Ini bahannya PP Atau polipropilen Ini sama Bahannya Ya Dan yang ini tadi Ini sama-sama Tenggelam di air Ya Ini sama Sama tenggelam di air Dan jenis plastiknya Sebenarnya ini sama PS atau Polistirin Ya Tapi Yang warna-warni Ini masuknya ke Kerasan Hanya yang dipisahkan Yang ini Yang bening Masuk ke kristal Atau PS Kaca Ya Nah Mudah-mudahan Ya Sedikit ini Bisa menjawab Pertanyaan dari Sahabatku Atas nama Andri Sofyan Mudah-mudahan Usahanya Bisa semakin sukses Amin Ya Robbal Alamin Lebih dan kurang Saya tetap Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sukses Terima kasih Terima kasih